Temanya ya Cabul Cabul, cabul Kayaknya di Kristen gak ada cabul ya Gak ada cabul Di agama kami gak ada cabul Kayaknya Kayaknya gak ada ya Bukan kayaknya Di agama kami gak ada cabul Kasih unihat Tuhan dengan dia ya Coba Saya bantah tapi di mute ya Itu saja pendarami Saya serahkan kepada Di mute Oke kita baca dalil Dalam kitab sucinya teman-teman Kristen ya Kita baca dalil dalam kitab Yang pertama adalah Barang siapa yang menginginkan Dalam hati Ya saya bacakan ayatnya Itu berdina Rasmi percaya ayat ini rasmi siloloho Ya sudah membuka Resmi ya lho Kemiut itu bunda Buka dulu ininya Ya Buka dulu Mute nya Mute nya buka dulu bunda Kenapa beliau Ada apa dengan jaringan beliau Sudah Sehat ya Oke saya kegelapan Buka rasmi sehat ya Sehat ya Ya sehat Alhamdulillah Baik Bunda Tema kita pada malam hari ini Bunda Ya agama mana yang cabut Ya Baik Oke Jangan itulah filternya Kak Kita kemana-mana mata kakak Kak filternya jangan itulah Mata kakak jadi lari-lari Kak Gak tepat di muka Serap kali Rasmi sihalo Nirmawawati nir Salah satu mantan Kristen Yang dulu memiliki bisnis riba Gemar begitu Ya oke Ini Baik Bunda Rasmi Mau menanggap sistema kita Ya Ya Temanya ya Cabul 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 Kayaknya di Kristen Gak ada cabul ya Gak ada cabul Di agama kami Gak ada cabul Kayaknya 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 gak ada Bukan kayaknya Di agama kami Gak ada cabul Kasih unihat Tuhan dengan dia Gak ada Oke Coba Saya bantah Tapi di mute ya Itu saja Pendarami Di mute Nah Oke Kita baca dalil Dalam kitab sucinya Teman-teman Kristen ya Kita baca Dalil dalam kitab Iman Kristen Yang pertama adalah Barang siapa Yang menginginkan Dalam hati Ya Saya bacakan ayatnya Itu berjina Rasmi percaya ayat ini Rasmi silo loho Percaya edak Matis 5 27 Kamu telah mendengar Firman Jangan berjina Tetapi aku berkata Kepadamu Setiap orang yang Memandang perempuan Dan menginginkannya Sudah berjina Dengan dia dalam hatinya Betul Sudah berjina Dengan dia dalam hatinya Dimute Oke Maka Konsekuensi Dari ayat ini Pada akhirnya Menyatakan bahwa Setiap umat Kristen Itu pezina Kenapa saya katakan begitu Karena mustahil Rasmi menikah Dengan suaminya Suaminya gak ingin Dalam hati Kecuali memang Si Rasmi tidak dicintai Sama suaminya Disini Barang siapa Yang melihat perempuan Dan menginginkan Dalam hati Sudah berjina Maka dipastikan Rasmi Nenek moyangnya Yang menikah Itu sudah berjina Atau Orang Kristen Menikah tanpa Rasa ingin Waduh Mustahil Jadi setiap orang Yang menikah Itu semuanya Sudah berjina Rasmi berjina Orang tuanya berjina Keluarganya berjina Kenapa? Karena Rasmi Menikah Atas dasar Keinginan Dalam hati dulu Kecuali memang Suaminya Rasmi Tidak menginginkan Rasmi dalam hati Menikah Cuma buat Ini aja Nggak diinginkan Gitu Nah ini Dalilnya menunjukkan Bahwa semua Omat Kristen itu Pada dasarnya Pejina Paham gak? Itu dulu Barang siapa Barang siapa Barang siapa Yang memandang Perempuan Serta menginginkannya Sudah berjina Dengan dia dalam hatinya Jadi Rasmi ini Sudah berjina Dengan suaminya guys Kecuali Rasmi mengakui Suaminya menikah Dengan dia Karena suaminya Tidak inginkan Nah pertanyaannya Kita tanya sama Rasmi Rasmi ketika Menikah dengan suaminya Apakah suami kakak Menginginkan Atau tidak menginginkan kakak Silahkan Itu satu dulu Ini bukti Kalau semua Kristen itu Pejina Berikan Disitu dikatakan Perempuan Perempuan Berarti Buka Bacaan berapa Itu tadi Disitu dalam artinya Perempuan Itu adalah Perempuan asing Bukan Tapi perempuan Asing Bukan perempuan Istrinya Ya gitu ya Kok menambah Ayatnya Barang siapa Yang menambah Ya kita buka Ayatnya Kita baca Kita baca Kita baca Kita baca Jangan dibuat Seperti di Al-Quran Hanya satu ayat Ya baca satu perikob Biar tahu arti Sebenarnya Kamu Telah mendengar Firman Jangan berjina Tetapi Aku berkata Dimit dulu Berisik banget Kakak pake Ape pipo ya Kakak pake Ape ini ya Megalomon Kak Ape nya gantilah Jangan pake Ape megalomon Nih Nggak dia Dari dulu Pake Ape Itu Pake Ape Cross Eper Cross Nggak maksudnya Ganti ke Ape Android Sekarang Kak Rasmi Soalnya Terganggu Diskusi kita Dia bilang Dia pake Ape Eper Cross Oke lanjut Kakak bilang Sama teman-teman Kristen kakak Kakak ini kan Apologet Menatau ada donasi Dari kawan-kawan kakak Beliin kakak Ape Android Aku kasihin Sama kakak soalnya Diskusinya ini Nah dengar ya Kamu telah mendengar Pirman Jangan berjinah Ini Lawan diskusi saya Udah lama ini Dinda Tetapi Aku berkata Kepadamu Setiap orang Yang memandang Setiap orang Yang memandang Perempuan Serta Menginginkannya Disini kata-katanya Setiap orang Suami kakak Orang atau bukan Setiap orang Yang memandang Perempuan Kakak perempuan Atau bukan Serta menginginkannya Tuh Sebelum nikah Serta menginginkannya Sudah berjina Dalam hatinya Artinya Kakak dipastikan Sudah berjina dulu Dengan suami kakak Dalam hati Karena Suami kakak Pertama sebelum menikah Pasti menginginkan kakak Kecuali Kakak tidak diinginkan Ya silahkan kakak jawab Bila Kalau kakak bukan berjina Artinya kakak tidak diinginkan Sama suami Gitu Jangan tambah-tambah Tuhan kalian pakai perikop Perikop itu kan bukan ayat Perikop itu judul Kalian jangan menambah-nambah Perikop itu Itu baru satu ayat loh ya Bukti kalau Kristen Semuanya pejina Menurut doktrin Sekarang saya Kasih data yang lain Katanya Kristen Tidak berjina ya Tidak berjina ya kak Tidak diizinkan berjina ya Bacaan berapa Kau di curi Matius pasal 5 27 sayang cantik Matius pasal 5 27 cantik Manis Seksi Kakakku yang suka Pakai baju Tak berketek Dia suka pakai baju yang tak berketek Matius 5 Nomor 27 sayang Matius 5 ayat 27 sayang Ayat berapa 27 27 Kakak masih senang pakai baju Tak berketek ya kak Kamu telah mendengar Matius ya kan Matius kan Iya cinta Kamu telah mendengar firman Jangan berjina Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan Serta menginginkannya Sudah berjinah dengan dia Di dalam hatinya Maka jika matamu yang kanan Di sini kan maksudnya Perempuan Jadi bukan dikatakan Dia Istrinya Gitu ya Dalam artian Ini Di sini kan tentang Cerita jina Berarti itu perempuan asing Gitu Mana asingnya Kakak nama-nama Firman Tuhan Ini Bentar 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 dulu Bentar Artikan dulu ya Jika kamu Jika Mana tadi Setiap orang yang memandang perempuan Serta menginginkannya Ya Berarti dia berhasrat Bernafsu Gitu ya kan Ya jelas Sudah berjinah Dia sudah berdosa Karena dia sudah Berhasrat Menginginkannya Kalau dia menginginkannya Berarti dia sudah bernafsu Ya jelas Dia sudah berdosa Berarti suami kakak Tidak menginginkan kakak Itu tidak boleh Ya berarti suami kakak Di awal Sebelum menikah Tidak menginginkan kakak Menginginkan itu Menginginkan Dalam arti apa Di sini Yang dimaksudkan Di sini Menginginkan Di sini Dalam artiannya Dia bernafsu Berarti suami kakak Tidak bernafsu sama kakak Itu artinya Kalau di sini Menginginkan kakak Di sini bernafsu Ya berarti suami kakak Tidak bernafsu Kalau di ajaran Kristen Kalau Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Riva Kalau di ajaran Kristen Kalau seorang laki-laki ya Memandang perempuan Dan dia Menginginkan Menginginkan dia Menjadi istrinya Bukan begitu Bahasanya Dia Kasih Kepada perempuan itu Gitu ya Dia Sayang Kasih Damai sejahtera Dia nyaman Sama dia Dia kasih Bukan bahasanya Menginginkan Menginginkan Itu berarti dia Bernafsu Gitu Ya kakak baca ini Baca ini Ini yang di Di layar Di layar kakak baca Kakak udah ganti Ape ke android Jangan pake Efer cross Ibaratnya Ini kok kakak Ini kok kakak Ini Bentar Ini dulu kakak Dengar gak aku ngomong ini Baca dulu ini Ulangan Kenapa itu Baca dulu Janganlah kamu Menambahi Dan janganlah Kamu Mengurut Iya Yang aku bilang Memang gak boleh Jika kita Contohnya kita Sebagai perempuan lah Kita lihat Laki-laki Ya kita kan Hanya sebatas Melihat Gitu loh Tetapi kalau kita Sudah menginginkannya Berarti di dalam Hati kita itu Sudah ada Pikiran-pikiran Bagaimana cara Untuk mendapatkannya Kan begitu Berarti sudah berdosa Gitu loh Artian itu Berarti suami kakak Gimana aku bilang ya Iya Gini loh kakak Aku paham Ini aku gantian Berarti kakak Mau mengatakan Sebelum kakak Menikah dengan suami kakak Suami kakak Tidak menginginkan kakak Dan tidak berhasrat Kepada kakak ya Awal pertama itu Bukan menginginkan Menginginkan ya Tetapi suka Gitu Suka Dan tidak berhasrat Kama kakak Tidak berhasrat Hati suka Dengan menginginkan Itu Sangat jauh Berbeda ya Suka Itu artinya Ada kasih Di sana Tetapi kalau Menginginkan Itu menakutkan Gitu ya Agak begini Kita Enggak saya itu Cuma mau bertanya Gini loh kak Kakak Kakak dengar dulu Kakak dengar dulu Penjelasan kakak itu Doktrin kakak Tidak masalah Saya tidak bantah Saya tidak akan bantah itu Itu lho kakak Sebagai orang beragama Kristen Di sini ayatnya Barang siapa Laki-laki Ada laki-laki Yang melihat perempuan Lalu menginginkan Dalam hati Dan tidak ada kata Di situ menginginkan Karena terangsang Atau bernapsu Karena itu tambahan dari kakak Itu penjelasan dari kakak Di situ tertulisnya Menginginkan Entah menginginkan Jadi istrinya Entah menginginkan apa Terserah Saya tidak tahu Pokoknya menginginkan Tanpa ada tambahan ayat Maka itu sudah berjina Pertanyaan saya cuma satu Laki-laki kakak Sebelum menikah dengan kakak Menginginkan kakak Atau tidak Jawab Ini ya Kalau Untuk menjadi istri Itu butuh proses Ya Ripa Awal pertama Suka Saya ada Dilihat Masalah lupa Dengan suami Tunggu dulu Setelah dilihat Bibit-bebet Bobot Baru dia Menginginkan Untuk memilikinya Bukan menginginkan Ingin memiliki Gitu ya Bukan disitu Artinya gitu ya Artinya itu Lain gitu ya Dia butuh proses Baru dia ingin memiliki Tetapi kalau hanya Memandang Sada dia ingin memiliki Berarti itu Contohnya Ingin seperti Pemerkosa Gitu Ya Tidak boleh Gitu ya Baru saat dia dipandang Dia sudah ingin Berarti dia naku Ingin merkosa Gitu Kalau untuk Menginginkan Untuk menjadi istri Itu butuh proses Dilihat dulu Bibit-bebet Bobot Baru ada rasa Ingin memiliki Itu pun Rasa ingin memiliki Bukan Menginginkannya Itu Arti Arti Terima kasih telah menonton